Nah itu ruangan nanti buat anak-anak bisa tidur, gede banget ya. Nah kalau ini nanti kita bisa extend seperti ilustrasi yang waktu itu kita pernah bahas, bisa keluar 1 meter. Nah ini buat AC, genset, wah bakalan lengkap banget ini Grand Max. Dan yang kerennya ini nantinya pop-up roof, ada space lagi untuk tinggi sampai 2 meter pun bisa berdiri di dalam. Kalau yang mau istirahat sudah cukup di bawah 2 orang, masih bisa 2 orang diusah lagi di atas. Ini video ilustrasi tiru dan modifikasi dari Jepang, ini ilustrasinya, jadi bisa lega banget. Nah gambar dalam 3D nya seperti ini. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik. Oke kita mau update progres camper van yang dibuat oleh BP Otto, bekerja sama dengan karuseri maestro. Nah teman-teman ini unit kita pasarkan ya, jadi yang pengen mau bangun camper van langsung lengkap dengan izinnya bisa kontak langsung nomor yang ada di layar ya teman-teman. Nah ini adalah progres per hari ini di bulan September. Nah jadi kita dulu pernah bahas bahwa akan digarap dari Grand Max ini, jadi mobil rumah atau rumah berjalan ya kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa lihat ini adalah area yang akan dibuat menjadi pintu dan juga jendela. Dan di atas itu teman-teman itu adalah space untuk ruang tidur anak atau ya ini lebar 1,7-an masih bisa cukup ya teman-teman ya untuk tidur di atas. Nah teman-teman bisa lihat ini progresnya, ini adalah area yang kita sebut ekstensi. Jadi ini area dinding akan keluar hampir 1 meter teman-teman. Jadinya akan membuat kondisi lebih lapang di dalam. Jadi ini bagus banget karena kita buat se-efisien mungkin. Nah ini progres minggu lalu teman-teman. Jadi kalau bisa dilihat, tiap minggu nanti kita akan upload video baru mengenai Grand Max. Rumah berjalan ini atau motor home atau camper van, ya teman-teman bisa sebut apa saja. Karena unit ini bisa menampung untuk tidur sampai 4 orang dewasa dan 2 anak. Jadi kita bikin se-efisien mungkin dan se-fungsional mungkin. Nah jadi teman-teman yang gak sabar, penasaran gimana, tungguin, pantengin tiap minggu. Mungkin setiap Sabtu nanti kita akan upload progres-progres terbaru dari Grand Max motor home versi BB Auto. Jadi pantengin terus BB Auto, subscribe buat yang belum subscribe. Dan follow akun Instagram BB Auto Channel, juga telegram dari BB Auto. Nah buat teman-teman pastikan bahwa kalian kalau yang mau beli unit ini bisa langsung hubungin nomor yang ada di layar dan di kolom deskripsi ya. Karena unit ini terbatas sekali dan memang kita bikin custom made karena ini bisa kalian request lagi mau tambahin interiornya seperti apa. Karena masih dalam proses pembangunan, maka buruan segera pesan unit ini hubungin nomor yang ada di layar ya. Dan share ke saudara teman-teman atau orang tua kalian sebanyak-banyaknya kalau yang nyari mobil untuk pensiun, jalan-jalan ke Indonesia atau food truck dan mobil operasional ini bisa cocok banget teman-teman. Dan ini kita perkirakan di Oktober sampai November, semoga bisa sudah jadi jadi teman-teman bisa lihat langsung dan bisa membelinya langsung. Karena ini izinnya legal dan sesuai dengan ketentuan Kementerian Perhubungan Darat ya pasti. Jadi jangan ragu langsung hubungin nomor telepon yang ada di layar untuk informasi lebih lanjut mengenai harga, spesifikasi, detail. Dan teman-teman juga masih bisa request opsional-opsional apa, mungkin motabah WC juga bisa di dalamnya. Oke terima kasih sudah menonton sampai habis, sampai jumpa di video berikutnya. Bungba sign out. Oke demikian video kali ini. Teman-teman boleh klik like apabila suka dan share ke teman-teman yang lain dan juga komen mau di request mobil apa atau ada masukan apa silahkan tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa juga nonton video-video sebelumnya yang mungkin kalian cari mobilnya ada di situ. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan Facebook dan juga Twitter BBOTO. Bungba sign out. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.